Tim tabur menangkap buronan yang telah berstatus terpidana atas nama Ibnu Ziyadi di salah satu apartemen di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Kamis malam. Selanjutnya dibawa dan tiba di Jambi Jumat petang. Ibnu Ziyadi merupakan kabit pengairan Dinas PUPR Provinsi Jambi dan bertindak sebagai kuasa pengguna anggaran PPK dalam proyek pembangunan irigasi induk di Sungai Tanduk, Kabupaten Kerinci tahun 2016. Majelis Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan pidana 4 tahun pejara dan denda 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan penjara selama 6 bulan. Awalnya tim tabur kejari Sarolangun memperoleh informasi jika terpidana berkomunikasi dengan seorang ASM pemerintah Kabupaten Sarolangun dan selanjutnya tim melakukan pelacakan posisi terpidana yang berada di salah satu apartemen di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian senilai Rp1.040.825.324. berkait dengan status beliau sebagai PPK, Pejabat Pembuat Komitmen, dalam melaksanakan kegiatan... KPA di proyek... Ibnu Ziyadi telah masuk dalam daftar pencarian orang ke Jaksan Negeri Sungai Penuh selama 3 bulan. Sebelum dibawa ke Jambi, terlebih dahulu dilakukan rapi tes terhadap Ibnu Ziyadi dan hasilnya non-reaktif. Ibnu Ziyadi akan dihinapkan semalam di sel tahanan kejari kota Jambi dan selanjutnya pada hari Sabtu akan dibawa ke Sungai Penuh. Suci Anissa, Kompas TV Jambi PK1, siap di jalan.